Intro Up down katanya Up down ya Up down katanya Suara good Udah pastinya ada ene-dane Cuman kemarin sempet Jalan sama Edo ya Diajak ke Bali Di acara gitar itu oleh mereka Ya ngikut ini aja sih Sharing-sharing gitu Nah ini dia nih pertanyaannya sama Sebetulnya ditutupnya dari kemarin-kemarin sih album ya Cuman ada terkenal teknis lah Jadi kepada device yang memang lagi Tidak kondusif Peralatan yang lagi tidak kondusif Kalau dikatakan pengen awal-awalnya itu karena apa Sama sekali tidak bercita-cita Lebih kepada Lingkungan kali ya Saat itu yang nongkong-nongkong ngegitar Pengen belajar Akhirnya ada temen yang ajarin Terus kakak gue belajar klasik dia Kursus klasik kakak gue kandung Nah gue nyontoh dari situ Gue gak pernah belajar klasik ya Gue nyontoh dari mereka Dari dia aja Terus by ear By ear dengan kuping gitu Belajarnya sendiri Ikut-ngikut ya Ngikutin band-band yang disuka Gitu-gitu Gitu-gitu Suatu jaman-jaman itu Gue dulu pernah Malah-malah sekolah Recorder gue pernah Salah kasih Tau kan recorder namanya dulu Yisuling Yang pake Yid ke geng depan Cuman gak lulus-lulus Apa lagunya gak bisa baca Malah gak ada urusan yang mau musik Awalnya Gue pengennya Sekolah normal aja gitu Cuman otak gak nyampe Jadi gue akhirnya ngambil keputusan Ngambil sound recording Di ciri koti Ohio Cirico Ohio Cirico Ohio recording workshop Itu Semacam vocational school Kayak semacam kursus gitu Nah gue ngambil itu Tapi waktu itu Jebolan itu tuh Baru sampai ke taraf Assistant Engineer Jadi kalo lo mau lebih Lebih lagi Lo mesti sekolah lagi Di tempat lain Saat itu dia menyediakan Buat itu Jadi jatuhnya gue dapet Itu asisten engineer Cuman teknologi rekaman zaman dulu ya Masih kita bicara pita Mixer yang besar Masih kayak gitu gitu Tujuan gue tuh gue tau what's going on aja Gue gak kepikiran jadi engineer atau apa gitu Tapi alhamdulillah itu akhirnya terpakai ya Jairannya terpakai Walaupun gue tidak terjun langsung Model cerewet doang Hei jangan gini Gini Ya gitu-gitu doang Engga Awalnya memang tidak terlalu fokus Karena memang Gue tidak pernah kepikiran jadi Musisi Setelah Setelah gue Mengambil itu Gue akhirnya mengutuskan Audah main musik aja deh Cuman gak langsung Setelah teman terdapat Kesempatan main juga Ya gue nongkrong dulu teman-teman gue Gitu Secara perlahan akhirnya Masuk ke recording Melalui Faris RM Melalui Eki Soekarno Iwan Majid Gue tidak pernah Menyatakan diri sebagai sesen Tapi secara tidak langsung Akhirnya Terkondisikan jadi seperti itu Karena dari Faris RM Akhirnya dapat Apa dapat Job dari tempat lain Yang meminta Diisiin lagunya Buat Sang lady rocker Atau Rocker lah Atau apa gitu Jangan itu kan lagi kayak gitu Jadi Gitu-gitu nya Gak pernah Jadi sesen Gue juga Waktu itu Terbatas Karena kemampuan gue Juga hanya Di rock aja Gue gak bisa Ngisi-ngisi yang Mode-mode lain Yang Meluas gitu Ya dengan sendirinya Karena memang permintanya Adanya cuma disitu Tapi dengan Faris RM Waktu itu nge-pop Nge-pop Cuman So Interlude nya Distortion Gitu-gitu Gitu-gitu Spesialis Igen ya Iya Gitu-gitu Gitu-gitu Angus Angus In a way Gitu Dembeg Gia Jimmy Page Blackmore In a way Banyak yang gue denger Jadi gak pernah ada yang khusus Gitu Cuma memang Gak bisa dipungkirin Mungkin Ada Part yang lebih menonjol Misalnya Mungkin Eddie Van Allen Lebih banyak mempengaruhi Secara gak langsung Yang gue tidak merasakan itu Cuman Keluarnya Begitu Kali Ya karena memang Hal ini aja Karena memang Karena gue suka aja Cuman gue juga gak pernah Tau-tau banget Juga lah gue Mereka Tau-tau Bener-bener Beragam sih Tapi Kalau yang dari gue Biasanya gue dari Rift dulu Baru kemudian Karena semenjak 170 volt Edane ya Itu Gue mulai mikirin Alur vokal Dulu pun udah Cuman Lebih berani Di era itu Sampai sekarang Jadi Bikin riff Atau pattern Progress Progress chord Isin alur vokal Baru digarap Yang gue denger 170 volt Bukan solo Itu Tim Satu Pusat Tim gue satu lagi Karena seringkali Orang minta gue Sendirian Dia gak mau bayar band Dia mau bayar gue Gue tetap aja Kasih band juga Cuman Kondisinya Gue tidak bisa Bawain lagu Orisinil Semuanya Karena itu Bukan Edane Jadi gue Bawain cover Dan itu Ususnya indoor aja Memang Memang buat Kebutuhan-kebutuhan Seperti itu Kalau band utamanya Tetap Edane lah Karena kan ada karya Disitu Tidak pernah suka Gitar solo Gue main gitar tuh Lebih seneng tuh Gak didikte Mau-nya gue Dan gue tidak pernah Tidak pernah suka Image solo Salah satu Kenapa ada Edane Itu dulu Gue diminta Untuk menggarap Musik penyanyi Yang gue tolak Secara halus Gue jadikan itu band Karena dasarnya Tidak suka Predicate Arranger itu Image nya tuh Gue gak suka Itu masalah-masalah Pilihan sih Sebetulnya Bukan soal Itu bagus Atau tidak bagus Gue lebih seneng Tuh mau-maunya Gue gitu Gue maunya Di band Enak Gue dengan band Ada teman-teman Di palitan Ada seru-seruan Gue lebih seneng gitu Sendirian itu Nyalain gue Manuswan Gak apa-apa sih Itu good juga Cuman maksud gue Gue gak sukai Modul begitu Makanya gue Tidak pernah Mau nerima job Manuswan Emang karena Nggak punya Ngepro Ngepromoin Gitar sendirian Gue gak nyaman Dengan kondisi itu Karena gue Tidak seperti itu Tampilnya Gue tidak pernah Mengalami era itu Nah banyak orang Salah mengerti Gitaris itu Akan sangat senang Dikasih waktu Segitu banyak Buat dia sendiri Good fuck Sedan Gak ada Bagi gue Tergantung gitarisnya Bagi Gue Tipikal gitaris Yang memang Seneng di band Kalaupun gak ada Bikin band Dibikin aja Lebih enak Gitu Buat gue Ngeband itu Lebih enak Ketimbang solo Itu pilihan pribadi Lebih fun Lebih fun aja Kalau solo itu kan Perhatiannya Fokus ke lu sendiri Karena memang Makanya gue pernah Mengistilahkan Musika sepi Memang sepi Kalau orang main Sendirian itu Memang jago Lu dilihat terus Dari ujung-ujung Cuman what Gue gak Gak kesitu Gue lebih senang Kayak Angus Larik sono Larik sini Having fun Seruan gitu kan Seru-seruan aja Semua hero-hero gue tuh Gak ada yang solo Gue denger album instrumental Tiga lagu Empat lagu Langsung Gak kuat juga Gue denger kayak gitu Walaupun banyak Kita dari instrumental Yang gue pernah denger ya Aldi Miola gue denger Bahkan instrumentalnya Ingwi salah satu contoh Songnya ada lagu Ada ininya kan Ada lirik Dia tidak melulu instrumental Jadi gak Gak yang solo Solo gitu Gue gak Gak memilih Gak suka aja Dan orang tuh Sering terkecohnya Selalu Gitaris tuh Selalu diminta Untuk melakukan hal Seperti itu Gitaris tuh Beda Dulu ada Salah satu tokoh Gitar lah Disini Bukan gitaris Tapi Orang yang memang banyak Memberikan kesempatan Gitaris Untuk berkiprah Dia memikirkan hal yang sama Gue bilang Eh Gak gitu Gak juga Lu kasih kesempatan Kalau lu kasih kesempatan Yang gue Tidak suka Satu setengah jam Solo-solo sendiri Gila aja Gue tidak sanggup Gue tidak sanggup Melakukan itu Gue tidak suka Jadi Ngeband bagi gue Lebih seneng ngeband gitu Ya karena suka Karena suka aja Kalau gak suka Udah berhenti Dari kemarin Karena suka aja sih Ya gak tau kenapa Memang suka aja In a way ya Sependengaran gitu Tapi tidak dalam artian yang tau banget Lu sis Ya gue katakan harus Jelas berbeda Tapi dalam pengertian Berbeda itu Karena yang membawakan Kan anak-anak baru Tapi esensinya Mas sama Segala sesuatu Lagi booming Dia akan Banyak orang melakukan hal yang sama Akhirnya lama-lama jadi jenuh Dan itu sudah sama sekarang Apalagi sekarang Relatif bisa dikatakan Semua bisa bikin Jadi Bagaimana rocknya sekarang Ya sepertinya sekarang Inilah modelnya Artinya semua juga Seperti itu Untuk Untuk Mengatakan yang mana Yang bagus Bagus semua Yang mana yang bagus Bagus semua Yang lebih dari Asarannya emang banyak Udah Udah banyak Ya cuy itu Seperti gue ceritain sebelumnya Bahwa sekarang ini Masalahnya bukan Kita bicara Sepuluh Dua puluh Udah bicara Ratus dan ribu Ya kan Udah Sekarang udah susah Lo gitaris mana yang jago Banyak banget Dari kecil Jago-jago semua Ada yang pengamen yang jago Gue liat di Youtube Gila mainnya Dalam terbetik pengamen Ngamen luar ya Semua jago Nggak bisa Nggak bisa seperti itu Ngeliatnya sekarang itu Karena beda situasinya Cara mendengarkan musik Udah berbeda Cara melihat satu Profesi Itu berbeda Mencikapinya berbeda Beda dengan dulu itu Memang Seperti gue bilang tadi Hanya orang-orang terpilih Yang bisa dapat kesempatan Di situ Kalau sekarang kan Semua orang bisa Meng-claim diri Bisa mem-publish diri Ya segitu jumlahnya Gitu Jadi Gue tidak mengatakan sulit Begitulah sekarang faktanya Orang tidak bisa lagi Ngeliat yang Oh ini Oh ini Oh ini Oh ini Oh ini Semua Ya kan jago semua Ya gue sih menganggap itu komplimen lah Komplimen itu artinya pujian Support Ya gue sih senang-senang aja Kalau memang gitu Cuman Bukan itu Sebetulnya Karena orang mungkin terkecoh Ngeliat Aksi panggung Banyak hal Kalau dilihat dari segi musik itu Banyak Enggak hanya itu Pengaruh itu Gue gak bisa mengatakan Yang mana-yang mana ya Karena gue sendiri gak pernah mikirin Sebetulnya Main-main Yang rasanya enak Ya gue mainin Gak ada Wah gue mau Berenggis Ria Gak juga Gue mau berfandilin Ria Disini Gak juga Yang mana aja enak Gak ada yang khusus juga Karena dasarnya Gue juga tidak mulut Mereka-mereka itu Sampai ngelotok juga Semua by ear Pendengaran doang Jadi Gak ngulik gitu Terus gitar Dulu itu gitar Bunyi gitar Itu adalah Bunyi gitar Dan amplifier Bunyi gitar Yang keluar Melalui amplifier Yang akhirnya keluar Di speaker Yang ditangkap oleh mic Itu baru dalam ternyata petik Sah Jadi bunyi gitar Gue sih gak punya saran lain Kecuali yang klasik Lo yakin lo jalanin Karena Sekarang tuh udah Sangat berbeda G nghaa Gitar Er